Jengkel diperlakukan berbeda dengan saudaranya, seorang remaja di Mojokerto, tiga menganiaya orang tua dan adiknya menggunakan palu. Sempat kabur usai menganiaya keluarganya, tersangga berhasil dibukuh polisi di terminal bis saat akan kabur ke Solo. DM, pelaku penganiayaan keluarganya digiring petugas ke Mapores, Mojokerto. Remaja 17 tahun tersebut ditangkap di terminal bus Kertajaya, Kota Mojokerto saat hendak kabur usai menganiaya ayah, ibu dan juga adiknya. Ula keji tersangka pun dilakukan pada Rabu dini hari. Pulang dari nongkrong, DM mengambil palu di dalam gudang dan langsung memukul ayah dan ibunya, lalu adiknya di bagian kepala. Tersangka mengaku sakit hati diperlakukan beda dengan adiknya, seperti tidak pernah dikasih uang jajan dan juga pendidikan yang rendah. Di dasari motif sakit hati dari seorang pelaku, di mana pelaku ini adalah anak kandung dari korban. Dari hasil proses pemeriksaan, tersangka melakukan tindakan keji ini di dasari rasa sakit hati di beda-bedaan antara tersangka dan adik tersangka yang mana juga sebagai korban. Karena pelaku masih di bawah umur, polisi pun masih mendalami kasus penganian tersebut. Sementara ketiga korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Sola Hudin, INews melaporkan.